Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Adistria Renita Dewi Calon Guru Penggerak Angkatan 11 dari SDN 2 Munjul Jaya Purwakarta Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian berdibanding kebudayaan dalam masyarakat Pendidikan menjadi kunci utama untuk mencapai peradaban Di mana pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak Agar mereka dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya Baik secara manusia atau anggota masyarakat Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan Guru sebagai pamung tetap mengawasi dan memberikan arahan Agar anak tidak salah arah dan membahayakan dirinya Sesuai pemikiran tersebut, maka pembelajaran harus menyenangkan Memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran dan membahagiakan Guru dalam memberikan tugas dengan membebaskan kepada siswa untuk berkreasi, berinovasi sesuai dengan minat dan bakatnya Tiga semboyan Ki Hajar Dewantara Ing Ngarso Sungtu Lodo Di mana seorang guru harus menjadi suri teladan baik dalam berpakaian, bersikap, dan berbicara Ing Madya Mangun Karso Membangun dan menciptakan ide-ide bersama murid Supaya mereka memiliki timulus untuk mengembangkan idenya Tuturi Handayandi Memberikan dukungan dan dorongan berupa semangat dan motivasi Supaya murid percaya diri dan mampu menuangkan idenya Dalam menuntun pertumbuhan kodrat anak Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti petani dan tukang kebun Anak-anak bagaikan biji jagung yang ditanam Biji-biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik Maka akan menghasilkan bibit jagung yang berkualitas Bagaimana saya memandang diri saya sebagai pembelajar dan pembelajar jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara Sebagai pembelajar atau guru Satu, menerapkan pembiasaan untuk menumbuhkan budi peker tua Selalu memberikan tauladan, mendidik murid sesuai dengan zamannya Dan selalu memberikan motivasi untuk belajar Sebagai pembelajar, murid Saya harus konsisten untuk menjadi teladan bagi peserta didik Saya harus mengembangkan diri Meningkatkan kompetensi dan belajar hal-hal baru sesuai dengan perkembangan zaman Agar dapat menuntun peserta didik secara optimal Dalam mengembangkan kompetensi yang dimiliki Sehingga tercapai keselamatan dan kebahagiaan lahir dan batin Terima kasih telah menonton!